Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita Membahas KYC Pi Network Ya guys Oke teman teman Jutaan pioner Memiliki masalah dengan verifikasi PKYC mereka pada tahun 2022 Betul teman teman ya 2022 ini KYC kita Sangat lambat ya guys ya Oke ini adalah salah satu Alasan utama Open MyNet Memakan waktu cukup lama Nah ini guys Permasalahannya ya teman teman ya Permasalahannya Kenapa Open MyNet kok masih Ditunda tunda dan ada yang bilang Juga masih lama Satu masalahnya guys karena KYC guys Oke Oke Kemudian sekarang Apa itu KYC Mirip dengan lembaga keuangan Platform cryptocurrency Seperti Pi Network Harus mengikuti peraturan Know your customer Atau KYC Atau KYC Tujuannya adalah Untuk lebih menjaga Dan menjunjung tinggi aset Dan privasi pelanggan Selama prosedur orientasi Nah ini guys ya Hal yang sama berlaku untuk PKYC Nah ini ya guys ya Inti pokoknya adalah guys Tujuannya adalah KYC ini Menjaga dan menjunjung tinggi aset Dan privasi pelanggan Selama prosedur orientasi Nah itu ya guys ya Kemudian Pertama-tama Agar Pi Network memiliki Peluncuran Open MyNet Yang sukses Nah ini guys Salah satu tujuan Dari KYC ini Yaitu guys Untuk memiliki ya Memiliki peluncuran Open MyNet Yang sangat sukses Nah itu ya Jadi harap maklum ya teman-teman Ya kalau KYC kita ini Agak lama ya guys ya Kemudian perlu memvalidasi Terlebih dahulu Identitas semua penambang Koin Pi Nah ini guys Mereka yang menambang Pi di ponsel Mereka harus menyerahkan Identitas mereka Ke jaringan Pi Untuk mengontrol keamanan Dan menghindari Aktivitas penipuan Kami melakukan Known Your Customer Karena hal ini Nah ini guys ya Tujuan KYC Oke kita lanjut aja ya Ini adalah langkah besar Untuk meluncurkan Pi Sementara itu Jika Anda tertarik Untuk mendapatkan petunjuk Untuk mengetahui Kapan Pi akan diluncurkan Berlangganan bulletin kami Di bawah ini Untuk pembaruan besar Oke guys Kita lanjut aja ya Jadi kembali lagi Ke topik kita Tentang PKYC Berikut adalah Hal penting Yang dikatakan Nicholas Kokalis Pemimpin tim inti Untuk jaringan Pi Tentang verifikasi PKYC untuk 2022 Oke guys Kalian simak Ya guys ya Oke Disini ada Beberapa Pertanyaan KYC Tentang KYC ya guys ya Dan disini juga Ada Jawabannya Oke disini ada Pertanyaan Apakah ada tempat Di aplikasi Untuk melihat Berapa banyak Pengguna KYC Yang kami miliki Di komunitas Oke disini Nikolas menjawab ya Ya Jawabannya Mungkin Dompet sebenarnya Dapat dilihat Secara publik Di blockchain Jadi setidaknya Sebagian kecil Dari orang-orang Yang KYC Dan telah Bermigrasi Kemainet Akan dapat Diakses publik Di blockchain Jadi anda bisa Menghitung Berapa banyak Dompet yang ada Tapi kami mungkin Datang dengan UI yang lebih bagus Mungkin Di suatu tempat Di aplikasi Atau di halaman utama Yang hanya Menampilkan Hitungan Nah itu guys Bisa kalian Dihat di Blockchain Painetwork Tentang Berapa Banyak Para pioner Yang sudah KYC Dan yang belum Kemudian Disini juga Ada pertanyaan Berapa lama Perintis Dengan kesempatan Untuk mengirimkan Kembali KYC Menunggu Oke Ini Kabar Untuk Para pioner Ya guys Yang KYC Lama Atau Dalam status Peninjauan Nah ini Disini Pengajuan ulang Ini KYC ulang Ya guys Karena masalahnya Kadang Terkendala gambar Yang buras Kadang terkendala Juga Karena memang HP nya Yang tidak Support Pengajuan ulang Akan menjadi solusi Yang berguna Hanya untuk Beberapa kasus Nah ini guys Kasus seperti Kegagalan Pengenalan gambar Nah ini ya Gambar ya guys Yang gambar Yang bluetooth Kemudian Kami sedang Mengerjakan Fitur Untuk itu Juga Jika seseorang Benar-benar Terjemah Karena Banding Nama mereka Mereka harus Menunggu fitur Banding Nama keluar Untuk Menyelesaikannya Nah ini guys Makanya Kalian Ketika Mengajukan KYC Nama Harus Sesuai Dengan Identitas Ya Di KTP Ya guys Karena Apa ya Lama Lama Nanti ya guys Karena Mengajukan Banding Itu Lama guys Nah ini Mereka harus Menunggu fitur Banding Nah ini Fitur Banding Nama keluar Untuk Menyelesaikannya Nah ini ya guys Kemudian Ada pertanyaan selanjutnya Apakah PICOR Team Atau PCT Memiliki rencana Untuk memberitahu Para pioner Untuk melakukan KYC Mereka Oke guys Disini ada Jawabannya Ya Sebenarnya Sudah ada Fitur Setengah jalan Ada beberapa Masalah skalabilitas Dan Tidak sepenuhnya Matang Untuk digunakan Orang Nah ini guys Saya pikir Itu Ada Di suatu tempat Di daftar Periksa MyNet Itu seperti Mengundang Tim Anda Ke KYC Jadi ini adalah Mekanisme Dan fitur Yang kami pikirkan Untuk Memobilisasi Anggota Yang tidak aktif Atau Anggota lain Yang belum KYC Ke KYC Dalam arti Tertentu Adalah Motivasi Mekanisme Yang terdesentralisasi Setiap orang Memotivasi Lingkaran Keamanan Atau Tim menunjukkan Mereka sendiri Untuk lulus KYC Karena mereka Juga memiliki Motivasi Sendiri Oke guys Disini ada Pertanyaan Terakhir Misalkan Anda memberi Kami Berapa Statistik MyNet Dan KYC Oke disini Nikolas Menjawab Jadi saat ini Ada Sedikit Lebih dari 1 miliar Koin Pi Yang dipindahkan Ke MyNet Nah ini Guys Ada 1 miliar Koin Pi Yang sudah Dipindahkan Ke MyNet Dan ke Wallet Wallet Para Pioneer Guys Ini 1046 Kira-kira Seperti Itu Dan Sekitar 80% Dari itu Terkunci Selama 6 bulan Atau Lebih Sekitar 813 Juta Pi Dan Lebih Banyak Lagi Kami Telah Memigrasikan Sekitar 1,3 Juta Orang Ke MyNet Itu Berarti 1 miliar Pi Ini Milik 1,3 Juta Orang Tersebut Dan Saat ini Ada Sekitar 2,6 Juta Sekitar 2 kali lipat Yang telah Lulus KYC Nah Ini Guys Jadi Ini Informasinya Tentang KYC Ini Jadi Untuk Kalian Yang Belum Menerima KYC Kalian Harap Bersabar Ya Teman Teman Harap Bersabar Karena KYC KYC Aja Masih Lama Apalagi Open MyNet Nah Itu Ya Teman Teman Jadi Harap Bersabar Kalian Open MyNet Mungkin Tidak Jadi Di akhir Tahun Guys Tapi Mungkin Di 2023 Atau Di 2024 Nah Itu Ya Teman Teman Ya Oke Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak 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 Tidak